Fardu dari segi siapa pelakunya itu ada dua Ada fardu kifayah ada fardu a'in Oke ulangi apa Ada fardu kifayah ada fardu a'in Ini kajian usul pikir dasar nih Ya Muqaddimahnya di usul pikir dibahas Pengantarnya bukan usul pikirnya Tapi ini muqaddimah untuk paham usul pikir Dari segi siapa pelakunya kita Siapa yang harus melakukannya Maka fardu ada dua Ada fardu Apa tadi A'in ada fardu kifayah Nanti ada lagi Pembagian fardu dari segi waktu Pembagian fardu dari segi yang lain Ini dari segi pelakunya Nah apa itu fardu a'in Ini dari dua kata Pertama kata fardun Apa artinya fardu? Wajib Harus gitu ya Lalu ada kata a'in Fardu Nyebutnya bisa fardu a'inin Atau fardul a'ini Atau fardun a'ini Penyebutannya Lalu lagi bisa fardu a'inin Fardul a'ini Atau fardun a'ini Mungkin nanti dalam berbagai kitab Karena ada variasi ucapan seperti itu Lafad Tapi maknanya sama Atau juga ada fardun A'in ala ta'in Fardun Nah fardu tadi sudah tahu semua artinya wajib A'in apa a'in? A'in apa? A'in Nah yang paling gampang Biasanya A'in itu artinya kenapa? Mata Nah kalau A'in disini artinya mata Maka fardu a'in artinya Kewajiban Kepada Setiap Yang punya mata Yang punya mata siapa? Maksudnya orang manusia Kan kalau kita Kalau dalam bahasa Indonesia Kita nyebutnya Kepala Ini setiap kepala Maksudnya setiap orang Jadi orang disebutnya apa? Kepalanya Kan suka ada begitu ya? Atau kita suka ngitung Kayak-kayak ke ayam Berapa ekor? Ekornya maksudnya semua gitu kan? Bukan ekornya Nah kalau manusia Biasanya kepala Nah Kalau A'in diartikan begitu Maksudnya Permata gitu Per Orang gitu Atau A'in disini artinya zat Jadi artinya orang Ya keseluruhan disebutnya A'in Dalam bahasa Kalau dalam bahasa Tohara Wujud sesuatu seperti ini Memang A'in Sesuatu yang wujud Yang nampak disebutnya A'in Wajib menghilangkan Wujudnya A'in itu Yang kelihatan mata Jadi masih berkaitan dengan Makna dasar A'in mata Nah Fardul A'in Atau Fardu A'in itu artinya Berarti Kewajiban Kepada Setiap Pribadi Setiap individu Setiap Muslim Setiap orang Per orang yang hitung orang Gini Misalnya Lihat Kita hitung Misalnya Sekarang yang ngaji ada Seratus orang Nah berarti Kalau Fardul A'in Artinya Ini kewajiban Setiap orang Dari Seratus orang Dari Nomor satu Sampai nomor seratus Wajib melakukan Itu Itu namanya Fardul A'in Tanggung jawabnya Pribadi Kalau Enggak melakukan Siapa yang dosa Yang Enggak melakukannya Misalkan Dari seratus orang Yang melakukan Kewajiban Sembilan puluh orang Siapa yang berdosa Sepuluh orang Kenapa dia berdosa Karena Pribadi Dia Tidak Melakukan Itu namanya apa Fardul A'in Apa contoh Fardul A'in Kalau dalam kewajiban Ya Solat Lima waktu Ya Puasa Zakat Haji Nah termasuk ini nih Lihat Ngaji Tolabul Ilmi Ini hukumnya Fardul A'in Apa artinya Fardul A'in Tadi Kewajiban Kepada Setiap Muslim Setiap Orang Sekarang Ada Misalkan di Indonesia Ada Remaja Seusia kalian Jumlahnya Ya Seratus juta Karena sekarang ini Indonesia mau masuk Bonus demografi Nanti seusia kalian itu Lebih banyak Daripada yang Tua-tua Yang usia produktif Misalnya ada Seratus juta Anggap begitu ya Yang Seusia kalian Tapi yang Ngaji agama Yang belajar Tauhid Belajar fikir Belajar akhlak Cuman Sebanyak Santi kita Cuman seribu orang Misalnya Seribu orang Siapa yang berdosa Berarti Seratus juta Dikurangi Nah itu Dosa Dosa semuanya Kalian yang ngaji Selamat Enggak berdosa Kayak betul Atau Udah ke pesantren Santri kita Seribu orang Yang Sembilan ratus Ngaji Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Ngaji Siapa yang dosa Yang satu orang Dia dosa Karena dia meninggalkan Fardu Ain Alias Fardu Kewajiban Kepada Dirinya Sendiri Paham ya Itu Fardu Ain Kepada diri sendiri Pada perorangan Menghitung orang Nah itu Fardu Ain Sekarang yang kedua Apa Fardu Kifayah Sama dua kata Farduan Kifayah Kifayah Dari kata Itu Masdar Dari kata Kafa Yakfi Kifayatan Apa hatinya Cukup Dalam bahasa Arab Kalau misalnya kita Lagi ngantri makan nih Kita mau bilang Sudah cukup Bahasa Arabnya Kifayah Sekarang lagi nambah nasi Di tamu terus kita bilang Udah cukup Kifayah Kifayah Gitu Inap Kifayah Kifayah Ada nama Allah itu Al-Kafi Allahul-Kafi Bi Wa-Ni'mal-Kafi Allah disebut Al-Kafi Kenapa Karena memang Hanya Allah yang bisa Mencukupi Selain Allah Kita manusia Hanya Allah yang bisa mencukupi Maka Allah disebut Al-Kafi Nah Ini sebutnya Fardu Kifayah Penyebutannya bisa Fardu Kifayatin Fardul Kifayati Atau Fardun Al-Kifayati Atau Fardun Kifayiyun Penyebutannya Ulangi bisa bagaimana Fardu Kifayatin Fardul Kifayati Fardun Al-Kifayati Atau Fardun Kifayiyun Nanti kalau baca Fardun Kifayiyun Jangan bingung Kita biasanya Kifayah Wah itu bahasa lainnya Redaksi lainnya boleh Diambil dari kata Kifayah Diberianis Sebab jadi Kifayiyun Nah apa itu Fardu Kifayati Fardu Yang Cukup Gitu kalau bahasanya Gitu kan Kok Fardu yang cukup Gimana maksudnya Fardu Nah kenapa diberi nama Kifayah Kita jelasin dulu Makananya dulu Nanti akan paham Kenapa dinamakan Fardu Kifayah Gini Lihat semuanya Bapak menggamarkan dulu Begini Contoh Fardu Kifayah Dalam Sehari-hari dulu Supaya gampang pahamnya Kemarin Opal buat program Setiap rayon Harus Menyiapkan penampilan Gitu ya Gitu kan Gitu ya kemarin ya Untuk acara Puncak malam Kreasi gitu kan Setiap rayon Harus menyiapkan Satu penampilan Mulai lagi Setiap rayon Harus menyiapkan Satu Itu tugas siapa Tugas siapa itu Siapa yang harus melakukan Siapa yang harus melakukannya Iya Siapa yang harus melakukannya Tadi Hah Rayon kan Rayon kan Berarti santri di Rayon itu Gitu ya Apakah harus Setiap santri Menampilkan Misalkan rayon Ali Jumlanya ada 120 orang Apakah setiap santri Harus tampil di panggung Atau Asa ada yang mewakili Dari 120 santri Ternyata yang tampil Ke panggung Cuman tiga orang Misalnya Tiga orang Mewakili rayon Ali Jawab Cukup Apakah rayon itu Sudah dianggap Memenuhi Sudah Nah cukup Lihat ada kata cukup Nah itu Gambaran Fardu Kifaya Jadi Fardu Kifaya itu Kewajiban Yang tanggung jawab Bareng-bareng Tanggung jawab Serayon Serayon bertanggung jawab Harus menyiapkan penampilan Siapa yang tampil Terserah Pokoknya harus ada Mau tampil semua Boleh gak Boleh Mau sebagian Boleh Kayak gitu Wah udah aja Semua tampil disana Ngapain yaudah Tampil aja Assalamualaikum Waalaikumsalam lagi Yaudah pokoknya tampil Tapi sekarang Kalau begitu dipanggil Tidak ada satupun Yang naik panggung Bermasalah gak Dianggap memenuhi kewajiban gak Kalau ada sangsi Siapa yang beri sangsi Semua Jadi kalau tidak dilakukan Semua kena sangsi Kalau ada yang melakukan Sebagian dianggap Cukup gitu Dianggap apa Cukup Aik takfi Maka disebut kifayah Itu pardu apa Kifayah Tapi bukan Nah ini Pardu kifayah itu Bukan kewajiban Kepada sebagian Lihat Suka ada yang mengartikan Pardu kifayah adalah Kewajiban kepada sebagian Bukan Salah Bukan kewajiban kepada sebagian Kewajiban kepada Semua Kepada semua orang Yang kalau ada Sebagian yang melakukan Dianggap cukup Gitu definisinya Nah ada kata-kata cukup Bahasa Arabnya kifayah Maka ada sebenarnya Pardu kifayah Kalau pakai bahasa keren Malah kifayah itu Pardu representatif Mewakili Ketercukupannya Boleh ingin lagi Pelan-pelan nih Jadi hati-hati Jangan Mendefinisikan Atau mengartikan Pardu kifayah dengan Kewajiban kepada Sebagian Tapi Kewajiban kepada Semua muslim Di satu tempat Di satu tempat Jadi kewajiban Kepada semua muslim Di satu tempat Yang Jika Hanya sebagian Melakukan itu Dianggap Cukup Ulangi lagi Apa Pardu kifayah Kewajiban kepada Semua muslim Di Suatu tempat Yang Bila Hanya Sebagian Yang Melakukannya Dianggap Cukup Nah Dari situlah Maka disebutnya Fardu Kifayah Karena ada Aspek Kecukupan Tadi Kalau yang Melakukan semua Gimana Ya bagus Gitu Gitu ya Kalau Kewajiban Kepada Sebagian Berarti Kalau yang Dosa Sebagian Juga kan Nah Ini bukan Kewajiban Kepada Sebagian Apa Buktinya Bukan Kewajiban Sebagian Orang Buktinya Kalau Semua Tidak Melakukan Yang Dosa Siapa Siapa Yang Dosa Semua Contoh Tadi Lihat Ada yang Meninggal Pertama kan Dimandiin Dikafanin Disolatin Dikuburin Misalnya Di suatu tempat Ada yang Meninggal Maka Semua Wajib Itu Tanggung jawab Semua Tidak Ada Satupun Yang Melakukan Yang 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 Tidak Tidak Ada yang Ngurus Karena Ada yang Ngurus Mayitnya Marah Ini Sorangan Kekuburan Siapa Yang Dosanya Siapa Yang Dosa Ustadz Saja Kiai Semua Jadi Kalau Penuduknya 500 orang 500 Berdosa Semua Sekampung Itu Berdosa Semua Nah Itu Contoh Kewajiban Contoh Ilmu Ilmu Yang Perdukipaya Nah Seperti Ini Mendalami Agama Sampai Ahli Itu Perdukipaya Belajar Nahu Belajar Sorob Mengapalin Quran Belajar Usul Fikih Belajar Ilmu Pendalaman Ilmu Ilmu Yang Kalau Tidak Ada Yang Bisa Ilmu Itu Kehidupan Masyarakat Akan Kacau Itu Padukipaya Itu Patokan Ilmu Yang Padukipaya Adalah Ilmu Ilmu Yang Jika Tidak Ada Satupun Bisa Ilmu Itu Kehidupan Akan Kacau Akan Rusak Kemasalahan Hidup Akan Terjadi Contoh Bukan Hanya Ilmu Agama Ilmu Agama Itu Yang Utamanya Misalnya Coba Kalau Di Masyarakat Tidak Ada Satupun Yang Ngerti Agama Kacau Enggak Kehidupan Begitu Mau Kurban Enggak Ada Yang Ngerti Gimana Aturan Kurban Contoh Bapak Kemarin Taziah Ke Saudara Yang Meninggal Cerita Di kampung Itu Dulunya Awam Agama Masjid Ada Tapi Orang-orang Suka Ngurus Anjing Dan Anjingnya Diikat Di Tiang Masjid Karena Apa Itu Karena Bodoh Tidak Ada Satupun Yang Ngerti Bab Najis Nggak ada Yang Ngerti Di kampung Itu Nggak Ngerti Bab Najis Nggak Ngerti Bab Puasa Nggak Ngerti Bab Zakat Nggak Ada Yang Ngerti Bab Ngurus Mayit Nggak Ada Yang Ngerti Aja Agama Maka Sekampung Itu Dosa Semuanya Muncul Satu Orang Pergi Ke Pesantren Belar Agama Bertahun Tahun Lalu Dia pulang Ke kampungnya Jadi ahli Agama Jadi usad Jadi lebih Jadi amil Dia paham Dosa Nggak Kesa Kampung Itu Siapa Yang Menyelamatkannya Satu Orang Nah Ini Lihat Maka Orang Yang Melakukan Pardu Kifaya Adalah Orang Yang Menyelamatkan Masyarakat Dari Dosa Itulah Keutamaan Pardu Kifaya Kalau Kalian Melakukan Pardu Ain Siapa Yang Selamat Diri Sendiri Tapi Kalau Melakukan Pardu Kifaya Kita Menyelamatkan Sekampung Halaman Beruntung Kalian Mesantren Jadi Santri Yang Mesantren Kayak Gini Mempelajari Agama Mendalaminya Bukan Hanya Sekedar Bisa Tapi Tahu Dalilnya Terus Didalami Sampai Nanti Pulang Jadi Ahli Kalian Sama Dengan Menyelamatkan Masyarakat Dari Dosa Kalian Penyelamat Insyaallah Nah Itulah Keutamaan Pardu Kifaya Itu Agama Kacau Kalau Ada Bisa Satupun Sekarang Kalau Di Satu Tempat Nggak Ada Satupun Yang Ngerti Ilmu Pengobatan Kacau Nggak Kehidupan Kacau Ada Yang Luka Nggak Tahu Harus Gimana Ada Yang Misalah Nggak Tahu Harus Gimana Nggak Ada Yang Bisa Nggak Ada Yang Nggak Ngobatin Apa-apa Nggak Ada Yang Sakit Bingung Harus Di Apain Ini Begitu Ada Anu Misalah Anu Jatuh Keselio Bingung Kacau Orang Bisa Mati Maka Ilmu Yang Seperti Itu Ilmu Kedokteran Ilmu Pengobatan Paru Kipaya Kalau Sekampung Itu Daerah Itu Kawasan Yang Bisa Dijangkau Itu Nggak Ada Yang Bisa Satupun Dosa Semua Apalagi Hapal Quran Itu Paru Kipaya Ada Orang Yang Tahu Satupun Jika Nggak Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Enggak Nggak Tahu Apa Ini Ayat Asli Atau Palsu Kadang Dosa Semua Nah Jadi Insyaallah Kita Menjelaskan Pardu Kipaya Malam Ini Dan Bersyukur Kalian Santri Adalah Penyelamat Umat Dengan Mempelajari Pardu Kipaya Nah Kalau Kalian Sudah Paham Seperti Itu Maka Kalau Ada Satu Ilmu Satu Amalan Hukumnya Pardu Kipaya Segera Lakukan Kenapa Segera Karena Kita Ingin Menyelamatkan Umat